musik tetap semangat jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semuanya akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel kali ini mau berbagi lagi kegiatan dan aktivitas saya sekotaran kegiatan ibu rumah tangga dan ini di video ngeliatin kalau saya ini lagi nyuci nyuci-nyuci pakaian ini lagi berbilas di kamar mandi jadi saya gak ngeliatin wajah saya karena posisinya memang lagi gak pake hijab juga lagi di kamar mandi basah-basah masak sih ngerecord ya basah-basah jadinya ini lagi berbilas oh iya seperti biasa nih saya mau nyiapkan teman-teman di dunia apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya di bawah segala urusannya nah semoga harapan keinginan kita-cita hajat buat teman-teman semoga aja semuanya bisa segera terkabung dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel sederhana saya ini tolong dibantu support ya supaya insta berkembang dengan cara di subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya diaktifkan supaya teman-teman gak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru nah kegiatannya setiap harinya ini nyuci-nyuci-nyuci ya kalau ada nyuci berjemur ya kelihatan ya di video-video saya 5 kali ini untuk prosesnya ini udah selesai pokoknya ya nah dilanjut ini untuk proses bejemurnya tanpa lama-lama karena memang sering ngeliatinnya jadi kali ini saya akan menggunakan trik ya teman-teman trik sulap ya yuk kita lihat sulapnya abra kadabra treng 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 1, 2, 3 ya akhirnya ya sudah terjemur semua seandainya ya bisa kayak gitu ya tinggal disulap-sulap langsung ya udah kelar alhamdulillah betapa senangnya hatiku nah ini udah dan ini dilanjut sorenya ini nyambung ya ini paginya itu bejemur ini sorenya udah mau ngangkat jemuran ngangkat jemurannya baru kelihatan ya teman-teman karena bejemurnya udah gak kelihatan jadi ini saya mau ngangkat-ngangkat jemuran nih sore-sore alhamdulillah ini cuacanya kan sangat cerah tadi dari tadi pagi siang terus sorenya udah bener-bener kering semua nih pakaiannya jadi ini saya mau angkat-ngangkat dulu siapa nih para teman-teman atau bunda-bunda ini yang senang kalau sekali nyuci langsung kering cuciannya pasti senang kan ya karena kalau masih kalau kayak gitu itu rasanya kan enak ya teman-teman ya maksudnya tinggal dilipet-lipet aja gitu tinggal disatrika gak lagi mau dijemur lagi gitu kan karena gak lembab atau karena hujan jadinya basah atau masih basah gitu jadi kalau udah kering semua itu rasanya lega banget ya ini karena udah sore jadi maafkan ya kalau pencahayaannya mungkin agak-agak gelap gitu ya dimalumi aja dan ini posisinya sebenarnya videonya ini hari minggu ya teman-teman jadi ini saya uploadnya hari ini gak apa-apa lah ya ini videonya hari minggu paginya saya nyuci terus pergi teman-teman ya saya pergi ke tempat ortu dan ini sore-sore udah pulang lanjut aja nih angkat-angkat jemuran ya sore hari siapa nih yang sama nih lagi ngangkat-ngangkat jemuran adakah ya jatuh tuh sepatunya gak apa-apa lah ya itu gak kotor juga nah ini dilanjut aja memasukkan nih pakaiannya ke dalam dan ini saya ngeliatin daun kelor ini saya mau kasih ibu ya di belakang sebagian daun kelor saya mau masak nih daun kelor untuk makan malam tapi mungkin untuk videonya masak-masaknya nanti di video berikutnya aja tuh ya ada daun kelor kemudian nih saya ngeliatin ya disini ada buah bisbul ini yang saya dikasih dari tempat ortu buah bisbulnya karena memang cuma disitu aja tempatnya ada selain itu gak ada nah kebetulan ada nih buah bisbul ada beberapa ada tiga itu kecil-kecil juga ya gak apa-apa lah ya ini tadi saya dikasih nangka dari belakang tuh makan nangka aja nih teman-teman mumpung nangkanya ini matang juga enak kan langsung nyemil-nyemil yaudah ini saya mau bersihin dulu bagian sini yang agak kerasnya atau bagian tengahnya ini siapa nih teman-teman yang suka makan nangka atau mungkin ada nih teman-teman yang gak bisa makan nangka gak tau juga sih ya kalau saya sih semua buah saya suka ya teman-teman asal jangan batu sama kayu aja pokoknya kalau namanya buah apapun itu saya suka ya asal jangan kasih saya kopi juga saya gak bisa ngopi gak bisa ngopi ya teman-teman nah ini ya saya mau menikmati buah nangka siapa nih yang mau nguyuk merapat cus 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 kalau masih tapi ya sebenarnya di tempat ortu ada sih ya buah nangka tapi kemarinan kayaknya belum matang gitu ya kalau kalau ada yang matang pasti dikasih dibawain dititipin atau mungkin disuruh ke sana ngambil jadi saya mau menikmati nih rasanya ternyata manis nih teman-teman ya buah nangkanya sesuai dengan warnanya ya gak membohongi jadi ini saya menikmati buah nangka tuh teman-teman manis manis yummy jadi jangan pada salvo kalau lihat muka saya ya di sore hari ya itulah ya teman-teman ya ini lipsticknya udah gak ada rupanya ya karena memang udah sore juga sih ya teman-teman jadi jangan pada salvo ya mukanya memang saya gak suka dandan sebenarnya teman-teman jadi untuk mau pakai pensil alis atau mungkin pakai apa itu jarang sekali malah teman-teman mungkin gak pernah lihat ya kalau saya pakein gitu di alisnya itu tebal gitu ya pakai pensil itu jarang sekali apalagi mau pakai yang lain jadi jangan pada salvo ngeliat ya ini saya sambil merenung-merenung ngeliat luar jadi abaikan ya teman-teman ya kok lucu rasanya ya 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 sambil melang hayal gitu melihat-lihat ada luar tapi kok gak sadar ya gak sadar ya teman-teman pada merhatikan yummy banget ya makan buah nangkas saya lanjutin aja nih makannya teman-teman ya siapa yang mau silahkan ya langsung cari beli atau mungkin yang mungkin ngiler gitu ngeliatnya ya selamat menikmati ngilernya kegiatan saya ya bener-bener sangat simple ya sangat sebenarnya rutinitasnya apa aja sih ya gak terlalu banyak cuma moga aja teman-teman itu enjoy ya untuk menontonnya jadi kalau banyak kurangnya mohon dimaafkan pastinya kan saya gak sempurna kesempurnaan itu hanya milik samping kita jadi terima kasih yang sudah hadir yang sudah menyempatkan untuk menonton walaupun videonya ala kadarnya dan apa adanya tetap semangat sehat selalu dan pastinya bahagia selalu ya buat teman-teman kesemuanya jadi saya mau lanjut nikmati buah nangkanya dan sampai ketemu lagi ya di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye wah Sampai jumpa. Sampai jumpa.